Uhti Cantik Istri Ketua Mafia, Episode 6 Satu bulan kemudian, di mana hari ini Nazira Amira akan dipinang menjadi seorang istri dari pengacara terkenal, Afkar Muhammad Zakwaan, calon suami yang sepertinya diidam-idamkan oleh sosok Zira. Tidak bisa dipungkiri kalau hari ini Zira benar-benar sangat bahagia, karena akan segera menikah. Menggunakan pakaian pernikahan serba putihnya dan menggunakan makeup cukup tebal, semakin membuat Zira nampak menawan. Jujur ini pertama kalinya Nazira menggunakan makeup setebal ini, jika bukan untuk pernikahannya, Zira tidak mau menggunakan makeup setebal sekarang. Yang lain sudah berada di area pernikahan, bahkan keluarga dari mempelai pria sudah datang dan sedang penyambutan. Sedangkan Zira sendiri masih terkurung di hotel bersama dengan teman-temannya. Zira memiliki impian pernikahannya, dan ia memilih menikah tema outdoor di tepi pantai. Untungnya Afkar mengabulkan impiannya itu, Subhanallah, temanku cantik sekali hari ini, pujian Astrid melihat betapa cantik sahabatnya itu. Teman siapa dulu dong, tanya Ane sambil menaik turunkan alisnya. Teman kita semua dong, sahut Samira dengan senyuman bahagianya. Bukan dari keluarganya saja, tapi kedua belah pihak juga bahagia. Semua sahabat Zira sekarang pun tak kalah bahagianya. Siapa yang nopon, tanya Ane. Umi, jawabnya, lalu menjawab panggilan teleponnya. Assalamualaikum Umi, salam Samira. Oh baik Umi, wassalamualaikum, panggilan telepon berakhir. Ada apa Umi nelepon, tanya Zira penasaran, kata Umi kita semua disuruh turun ke bawah. Yah aku ditinggal sendiri dong, cemberut Zira yang terlihat dari bibirnya. Sekarang Zira masih belum menggunakan cadarnya, tidak apa-apa menyendiri sekarang. Setelah beberapa waktu ke depan kamu akan terus berdua bersama dengan Mas Afkarmu itu. Ledek Astrid. Cie, Mas Afkarnihie, timpal balik Ane yang menggoda Zira. Hati-hati di kamar sendirian, nanti takut ada yang culik gadis pengantin ini. Gurau Ane. Sudah ah, sana pada pergi. Usir Zira yang sudah tersipu malu. Kalau jenuh kol kita saja, kita langsung otw. Hahaha, ledek Samira. Semua orang sudah terkumpul di area pinggir laut untuk memulai pernikahan. Penyambutan dan lantunan ayat suci Al-Quran sudah dibacakan terlebih dahulu. Dan sekarang tinggal ceramah dari Ustadz Kenalan Abi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semuanya yang hadir di sana. Karena merasa bosan berada di dalam kamar, akhirnya Zira pun pergi ke balkon untuk melihat keadaan di luar sana. Sepertinya acara penyambutan berjalan dengan lancar. Hati Zira sudah tak karuan. Rasa deg-degan di jantungnya gak bisa dibohongi betapa ia risaunya saat ini. Baru juga ingin membalikkan tubuhnya, tiba-tiba saja. Bro, ah, ah, teriak Zira dengan refleks, lalu ia menutup mulutnya sendiri. Seorang pria yang memiliki setelan serba hitam dan terlihat gagah tiba-tiba ada di balkon tempat Zira berada saat ini. Siapa kamu? Tanya Zira ketakutan. Dan pria itu adalah Zafiar. Entah kenapa ia bisa sampai di kamar Zira. Aku tanya siapa kamu? Tanyanya dengan seluruh tubuh gemetar. Saat ini Zira menggunakan cadar. Untungnya ia tak terlihat wajahnya oleh orang asing itu. Bukannya menjawab pertanyaan Zira, Zafiar malah mendekatinya. Jangan mendekat, jika mendekat aku akan berteriak. Suruh Zira dengan keringat dingin di tubuhnya. Zira berniat untuk mengambil HP-nya yang ada di atas kasur. Tapi sayangnya Zafiar mengambilnya lebih dulu. Kembalikan HP-ku, teriak Zira. Kluk, Zafiar malah melemparkan HP milik Zira keluar balkon. Apa kamu sudah gila? Itu HP milik saya, teriak Zira tak terima. Ia tidak mengenali Zafiar. Tapi kenapa orang itu malah melemparkan HP-nya begitu saja? Lebih baik kamu diam jika ingin aman, ancamnya kepada Zira. Tolong, tolong, teriak Zira sekeras mungkin supaya bisa didengar oleh semua orang. Karena tidak mematuhi Zafiar, dengan terpaksa ia menodongkan senjata ke arah Zira. Diam, jika kamu masih ingin hidup, suruhnya. Kita cari sebelah sana, suara seseorang terdengar dari luar. Sepertinya segerombolan orang itu sedang mencari keberadaan Zafiar. Apapun yang terjadi dengan pria di hadapannya itu, Zira tidak tahu. Yang jelas ia hanya tahu kalau pria itu sangat menakutkan baginya. Zira hanya bisa berdoa meminta perlindungan kepada Allah, dan berharap ada seseorang yang akan datang menolongnya. Zira memperhatikan Zafiar yang saat ini sedang berada di sebelahnya. Zira mencoba mencari celah untuk bisa melarikan diri. Zira berniat untuk kabur sambil membawa kunci kamarnya, tapi sayangnya ia tidak berhasil. Bro, sial seribu sial, tubuh Zira malah tertindih oleh Zafiar, memperlihatkan posisi mereka yang akan berhasil membuat orang yang melihatnya salah mengira. Astagfirullahaladzim, istighfar Umi Hawa yang melihat putri kesayangannya saat ini. Umi, seketika Zira tersadar dengan posisinya sekarang. Dengan cepat ia menyingkirkan tubuh Zafiar, Umi, Umi ini tidak seperti yang Umi pikirkan. Zira, ucapnya si Umi Hawa. Umi Hawa lalu menghubungi Abi Islam. Cukup selanya, dan kamu, tetap di situ, suruh Umi kepada Zafiar. Abi, naik ke kamar sekarang juga, suruhnya dengan nada marah. Zira bisa melihat jelas kalau sekarang Uminya itu salah mengira tentang dirinya saat ini. Umi, dengarkan Zira dulu. Zira bisa menjelaskan semuanya. Zira, Zira tidak mengenal pria ini. Zira mencoba menjelaskan kepada Uminya. Tapi Umi tidak mau mendengarkan penjelasan anaknya itu. Apa yang sudah ia lihat sudah jelas membuktikan apa yang terjadi. Seluruh tubuh Umi Hawa melemah, dan ia menjatuhkan tubuhnya di atas kursi. Air matanya tidak bisa ia tahan lagi setelah melihat kelakuan tak pantas dari putri kesayangannya. Sedangkan saat ini Zira terus memohon kepada Umi untuk bisa mempercayainya. Abi dan Alzam sudah datang dan ia kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi. Alzam dan Abi menatap asing ke arah Zafiyar. Umi, ada apa ini? Tanya Alzam yang melihat Uminya menangis dengan Zira yang menangis di kaki Umi. Abang tutup dulu pintunya, suruh Abi. Sedangkan orang yang membuat masalah hanya diam. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Dengan tangisan lirihannya, Umi Hawa menjelaskan apa yang ia lihat tadi. Sedangkan Alzam dan Abi tidak mempercayainya. Umi, itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin anak kita? Tidak mungkin, ucap Abi Islam yang tak percaya. Abi tahu wanita seperti apa Zira. Ia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Abi, Umi melihat dengan mata kepala Umi sendiri, putri kesayangan kita, putri kebanggaan keluarga kita, dia, dia melakukan hal yang tak senonoh dengan pria ini, marah Umi sambil menunjuk ke arah Zira dan juga Zafiyar. Istrinya tidak mungkin berbohong, tapi Abi Islam juga tidak mempercayai kalau putrinya itu tidak melakukannya. Abi, Abi tolong percayalah kepada Zira. Zira mohon. Zira terus memohon kepada Abinya sambil memeluk kaki. Nak, Umi mu tidak mungkin berbohong, ucap Abi Islam yang berhasil membuat hati Zira terluka. Siapa sebenarnya dirimu? Tanya murka Alzam yang sudah siap untuk memukul Zafiyar. Tapi entah kenapa Zira menahannya. Bang, sudah cukup dia tidak salah. Belanya kepada Zafiyar yang hampir dipukuli oleh Alzam. Sedangkan Zafiyar masih bersikap santai di mana semua orang yang ada di sana tengah menangis. Bersambung, terima kasih sahabat diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah. See you!